Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 9 Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi COVID-19 Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak Anak-anakus sekalian Di pertemuan pertama semester 2 ini Kita akan coba membahas bersama di bab 3 Ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Pada kesempatan kali ini Kita akan coba bahas bersama Tentang perdagangan internasional dan pasar bebas Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini Yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional Dua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional Tiga menjelaskan manfaat perdagangan internasional Empat menjelaskan hambatan perdagangan internasional Lima menjelaskan pengertian perdagangan bebas Enam menyebutkan contoh bentuk-bentuk organisasi perdagangan bebas Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Kita mulai yang pertama, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi di perdagangan internasional itu terjadi pertukaran barang dan jasa yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu merupakan keuntungan untuk sebuah negara, untuk satu negara yang dalam bentuk depisa yang merupakan bagian dari alat pembayaran luar negeri. Analogusialian, selain ada perdagangan internasional, ada juga perdagangan dalam negeri. Perbedaannya apa saja antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional? Perdagangan dalam negeri itu yang pertama, kegiatannya dilakukan dalam wilayah satu negara. Sementara perdagangan internasional, kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Kemudian perdagangan dalam negeri pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung, sedangkan di perdagangan internasional pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Kemudian, perdagangan dalam negeri mata uang yang digunakan sama, sementara di perdagangan internasional mata uang yang digunakan berbeda, sehingga menggunakan devisa. Perdagangan dalam negeri tidak dikenakan biaya masuk, hanya retribusi, sementara di perdagangan internasional dikenakan pajak atau biaya masuk. Kemudian, biaya angkut lebih murah, sementara di perdagangan internasional biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang bervariasi untuk perdagangan dalam negeri, sementara untuk perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Kemudian, peraturan perundangan-undangan sama atau berlaku hukum nasional, sementara di perdagangan internasional, peraturan perundangan-undangan berbeda atau mengikuti hukum internasional. Itulah perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alangku sekalian, kita lanjutkan. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Setiap negara tidak sama memiliki kekayaan sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya pasti berbeda-beda. Tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa memenuhi kebutuhan untuk negaranya hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki. Pasti membutuhkan sumber daya alam yang lain dari negara lain. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Begitu juga dengan sumber daya manusia di setiap negara di dunia, itu memiliki perbedaan kualitas. Sehingga negara-negara yang kualitas sumber dayanya masih rendah, relatif rendah, itu pasti akan melakukan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga tidak sama setiap negara. Kemampuan menguasai IPTEC-nya. Kemudian perbedaan budaya suatu bangsa. Setiap bangsa memiliki budaya yang memiliki ciri khas sendiri. Sehingga menghasilkan produk-produk yang disesuaikan dengan budayanya masing-masing. Sehingga terjadi kerjasama di perdagangan internasional. Kemudian perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Itulah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kita lanjutkan. Faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama, kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa yang terbatas. Kemudian perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Perbedaan IPTEC. Perbedaan sosial budaya. Adanya manfaat yang diperoleh dari adanya perbedaan harga. Adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Perbedaan selera masyarakat. Adanya sarana komunikasi dan transportasi. Ini hampir mirip dengan yang tadi sudah dijelaskan. Ada sembilan hal yang merupakan faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Kemudian apa manfaatnya perdagangan internasional bagi suatu negara? Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan adanya perdagangan internasional, karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dengan perdagangan internasional, kebutuhan-kebutuhan suatu negara dapat dipenuhi. Kemudian yang kedua, menambah devisa negara. Karena perdagangan internasional itu kita mengekspor barang ke luar negeri dan menghasilkan devisa. Devisa itu alat untuk pembayaran luar negeri. Sehingga kalau nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impor, maka negara akan mengalami surplus perdagangan. Sehingga negara tidak mengalami depisit perdagangan. Kemudian adanya spesialisasi produk. Jadi produksi di satu negara itu, produksi yang hasilnya yang khusus, yang spesialis. Kemudian terjadinya perluasan pasar. Peningkatan mutu produk. Meningkatnya daya saing negara di dunia internasional. Menambah lapangan kerja. Mendorong kemajuan IPTEC. Meningkatnya persahabatan atau hubungan antar negara. Kemudian kita lanjutkan. Hambatannya apa saja di perdagangan internasional itu? Yang pertama adalah proteksi. Apa yang dimaksud dengan proteksi? Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri yang dilakukan oleh sebuah pemerintah ini merupakan salah satu hambatan internasional. Kemudian ada kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Jadi ada pembatasan apabila kita mau mengekspor barang atau mengekspor barang yang sudah ditentukan oleh suatu negara. Sehingga kuota ini merupakan salah satu hambatan perdagangan internasional. Kemudian tarif. Kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Nah ini juga akan mempengaruhi. Karena akan mempengaruhi biaya dalam perdagangan internasional. Dengan adanya kebijakan pajak atau baik untuk barang impor maupun barang ekspor. Kemudian politik damping. Adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Ini juga termasuk ke dalam hambatan perdagangan internasional. Kemudian birokrasi yang berbelit. Jadi untuk mengurus surat-surat di perdagangan internasional. Terjadi birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga membuat lama proses untuk perdagangan internasional. Ini hal-hal yang bisa dijelaskan tentang perdagangan internasional. Kemudian yang keenamnya adalah keadaan politik dan keamanan. Ini juga satu hal yang sangat mempengaruhi hambatan perdagangan internasional. Kemudian kita lanjutkan untuk pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Ada dua pengertian di sini yang sebetulnya sama saja, hampir mirip. Yang pertama, pasar bebas itu sama dengan perdagangan bebas. Merupakan suatu kondisi hilangnya hambatan perdagangan. Hambatan-hambatan tadi ada yang enam tadi di atas sudah dijelaskan. Baik berupa tarif dan non-tarif. Sehingga individu maupun badan dari negara berbeda dapat bebas melakukan perdagangan. Jadi sudah dihilangkan hambatan tarif dan non-tarif yang tadi ada enam di penjelasan terdahulu. Kemudian pengertian yang kedua, pasar bebas atau free trade adalah pengurangan dan penghilangan biaya yang dikenakan pemerintah pada perdagangan internasional. Jadi biaya-biayanya dikurangi. Hampir sama dengan pengertian yang dia. Baik, sekarang aku sekalian kita lanjutkan. Biasanya di dalam perdagangan bebas atau pasar bebas, kebijakan-kebijakannya itu berupa yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Kemudian yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Empat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Jadi ada empat, kebijakan perdagangan bebas atau pasar bebas. Kemudian organisasi ekonominya apa saja dalam pasar bebas itu. Yang pertama, ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN Economic Community. Kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian ada Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian ada WTO, World Trade Organization. Jadi ada empat organisasi ekonomi dalam rangka pelaksanaan pasar bebas. Untuk yang WTO, WTO ini dianggap sebagai wasit. Apabila ada negara-negara yang melanggar aturan di dalam perdagangan internasional, maka akan ditegur karena WTO merupakan sebuah organisasi yang menguasih dalam perdagangan internasional. Kita jelaskan satu per satu. Di dalam ASEAN itu ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal. Sebuah wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang setara dan terpadu dengan ekonomi global. Jadi itu harapan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Akan terjadi perkembangan ekonomi yang setara di antara negara-negara anggota ASEAN yang secara terpadu dengan ekonomi global. Kemudian yang kedua, AFTA. Tadi ada ASEAN Free Trade Area yang tadi dijelaskan di atas. AFTA ini bertujuan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Itu tujuan dari AFTA. Jadi ada area pasar bebas di kawasan ASEAN. Kemudian yang selanjutnya ada Uni Eropa. Uni Eropa ini dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Yang nanti tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan negara-negara di Eropa. Itu yang Uni Eropa. Jadi Uni Eropa menyusun sebuah politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara di Eropa. Kemudian yang terakhir adalah World Trade Organization. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional, aturan-aturannya itu diatur oleh WTO yang bisa memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar aturan di perdagangan internasional. Anak-anakku sekalian, itulah materi pada pertemuan pertama ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah tersedia di Eleni Sekolah sampai negeri sebelas Cirebon.com Kemudian jangan lupa baca materi yang tersedia di Eleni dan tonton video ini sampai selesai Kemudian kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang telah disediakan Demikian anakku sekalian Semoga kalian tetap semangat dan sehat Jangan lupa protokol kesehatan agar kita terhindar dari terpapar COVID-19 Kurang lebihnya mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!